Halo, ketemu lagi dengan Kak Lucy dengan petualangan 3 Liliput Pohon. Judilnya kali ini adalah Minyak Rambut. Yuk kita dengarkan dongeng nyak bersama-sama. Minyak rambut Liliput Klinis sudah habis. Aduh, aku tidak punya uang untuk beli minyak rambut. Klinis geluhnya. Kasian deh, rambutmu bakal jabrik lagi. Ledek uwat. Uwat, teman yang kesusahan kok di ledek. Tegur N.C. Mis, aku tahu cara membuat minyak rambut. Katanya. Klinis giram. Wah, bagaimana caranya N.C.? Kasih tahu dong. Ujar Klinis. N.C. lalu mengajak Klinis ke rumah peri bunga sepatu. Di halaman rumah peri itu tumbuh banyak sekali bunga sepatu. Bahkan di tanah ada beberapa bunga yang rontok. Kami minta ya bunga-bunga sepatu yang rontok ini. Kata N.C. Oh, silahkan ambil saja. Tapi buat apa ya? Tanya peri bunga sepatu heran. Mauku jadikan minyak rambut? Jawab N.C. Ia lalu meremas-remas kelopak-kelopak bunga itu di ember berisi air. Klinis dan peri bunga sepatu membantunya. Tak lama kemudian, wah, airnya jadi berminyak. Seru peri bunga sepatu. Iya, tapi untuk apa air berminyak ini? Tanya Klinis, bingung. Ya, untuk minyak rambutmu. Ujar N.C. Klinis segera membasahi rambutnya dengan air bunga sepatu. Lalu menyisirnya. Asik, rambutku jadi menggilat. Serunya Girang. Eh, bagi aku dong. Kata Uhwat malu-malu. Ia pun ikut membasahi rambutnya dengan minyak kembang sepatu. Liliput-liliput tukang gaya. Tawa peri bunga sepatu geli. Nah, begitu dongeng dari tiga liliput pohon Apa ya pesan untuk dongeng kali ini? Nah, lagi-lagi kita harus saling membantu antara teman kita yang kesusahan Bukan meledeknya Sampai jumpa di dongeng berikutnya Salam Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya Bobo.id Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax